Halo Halo teman-teman Selamat datang lagi di channel skisroid Halo nah di video kali ini aku bisa membagikan script lagi itu adalah script dari game blog street Nah jadi buat tentunya mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya caranya mudah banget cukup diklik aja nanti bakal langsung diarahin ke lemah selanjutnya kalau tinggal klik copy temennya nanti kalau udah klik copy silahkan kalian bisa paste di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini punya ini punya Thunder teman teman-teman rezeki yang V2 nya jadi kalau misalnya kalian pakai ini tuh fitur-fiturnya udah bagus banget punya ini kalian bisa lihat dulu dari bagian atas punya jadi cuma ada satu menu aja ini nggak tahu mungkin nanti kedepannya bakal ditambahin atau emang cuma biarin gini aja punya kurang paham juga disini ada settingan aja di bagian setting kalian bisa setting-setting gini setting aku masih pakai default atau dari sananya jadi nggak ada yang keubah tentunya kalau kalian mau pakai tv bypassnya juga bisa kalian aktifin lewat sini temennya atau mau pakai yang observation juga silahkan temen aku kalau observation nggak pernah dipakai temennya dan kalau kalian turun ke bawah juga ada untuk look level gitu jadi kalau misalnya kalian mau auto farm sambil ditinggal terus nanti pas di level tertentu punya kalian bisa langsung keluar dari game-nya temennya jadi otomatis gitu punya bagus banget nah disini juga ada discordnya mereka kalau mau join ada YouTube yang mereka juga kalau misalnya kalian mau lihat dari sana teman yang untuk showcase-nya jadikan mereka pasti bakal update-update yang terbarunya temennya di YouTube-nya mereka atau kalau bagian yang bawahnya lagi punya disini ada untuk distance jadi kalau misalnya kalian kejauhan gitu sama invicinya mau dideketin bisa disetting lewat sini temennya terutama buat temennya yang setting nanti di bagian free mastery itu kan baga beberapa skill itu butuh yang deket-deket gitu temennya kalau misalnya skill kalian itu nggak kena bisa kalian deketin dari sini pun ya gitu dari sini untuk pilih weaponnya nanti kalau turun ke bawah ada auto farm level punya mungkin langsung aja pakai auto farm level yang normal dulu ya di sini ada yang fast juga sama normal kurang lebih tampilan kayak gini untuk pengurangan HPnya itu udah cukup bagus punya udah stabil gitu jadikan bisa perhatiin ini juga kalau misalnya kalian lihat itu sedikit agak lama dibandingkan sama beberapa script lainnya karena kalian bisa lihat ini NPC yang diambil itu cukup tambahan temen ada tambahan jadi dari sampingnya juga yang level 2350 kadang-kadang ada beberapa yang keambil juga temennya nah jadi gitu tuh jadi lebih banyak MVC nya tadi sini juga kalian juga bisa pakai double quest jadi kalau double quest itu nanti bakal ini di sini kalau kalian lihat disini kan ambil yang quest candy nanti bisa ambil quest yang satunya lagi sebenarnya jadi gitu kurang lebih nah ini kalian bisa lihat nanti bakal ketunjukin juga kalau untuk fastfarm ini sih bedanya cuma yang fastfarm ini teleport-teleport gitu ya jadi kalau kalian yang cukup jauh gitu tempat NPC nya nah kalian bisa pakai ini jadi cuma dari lokasi ambil quest terus ke tempat sininya punya itu yang teleport gitu ya tapi bukannya atiknya yang fast kalau untuk masalah attacknya ada di bagian atas ini punya jadi kalau kalian mau ubah settingan attacknya tempat yang ini punya fastfarm bisa kalian open gitu supaya pakai normal attack itu punya nah gitu punya ini langsung aja kalau misalnya turun ke bawah lagi ada ada bonfarm di sini tuh dia terus sini ada piret-trade juga kalau misalnya kalian mau pakai sama di sini ada mirip island bener jadi yang utama-utamanya sih mereka udah taruh gitu nanti gue cari juga pastinya ada ini juga mungkin banyak yang pada nggak ngerti punya gue cari situ yang kayak gimana nah ini tuh ya jadi buat cari-cari gue cari sini nggak tahu yang pakai access atau yang pakai hunter teman edit hunter pernah tahu juga kalian bisa langsung coba aja kalau kalian yang mau butuh punya nah di bagian bawah ini juga mungkin salah satu yang cukup bagus dan banyak yang cari temennya nah ini jadi ada fitur select monsternya temennya nanti mungkin bakal aku tulisin di bagian judul temennya karena ini banyak yang cari jadi nanti kalau misalnya kalian butuh kedepannya cari lagi yang kayak gini bisa tulis aja select monster temennya di bagian ini temennya channelnya langsung aja kalian bisa ketik nanti bakal muncul yang ini temennya gitu terus di bagian sini juga ada untuk aktifinnya ini ini normal aja punya ketek biasa enggak ada bedanya terus ini ada untuk ini ternyata ekstensial kalau misalkan mendapatkan indikasi bandana sebagai intinya sini untuk yang utama-utamanya mereka pasti taruh punya ada sini ada kayak Master juga mereka taruh gini kalian bisa lihat temennya ini untuk masternya ada untuk distance yang turun di sini ada mau persentasenya jadi kalian bisa ubah-ubah lewat sini tuh ya ini misalnya mau berapa kalau misalnya 20 atau 25 tuh ya untuk settingan di sininya nih temennya ini punya nggak sengaja keubah nah ini kalau di emulator sedikit kurang enak jadi bisa nggak keubah begitu nah disini skillnya juga bisa kalian setting-setting punya apa yang mau di off-in terus disini apa yang mau di hold gitu ya karena beberapa script beberapa ini punya skill itu harus ditahan gitu punya script Oke skill harus ditahan lama Nah itu bakalan damage lebih banyak beneran ini kan bisa setting dapat sini punya ini ada boss juga tuh ya di sini ada untuk tes untuk cc nanti bakal aku buatin video terpisah punya nah disini juga ada blocking kayak gitu dan lain sebagainya di sini kayak quest-quest gitu punya dan untuk dapetin observation sama di sini hati color punya ini langsung aja disini bakal coba dicontohin temennya untuk yang double pesnya dulu baru habis itu yang ini punya ini kalian bisa lihat di sini udah nol perlapan jadi ini harus dua kali jalan punya kalau misalnya kalian mau dapetin double questnya dan ini cukup ringan juga punya kalau misalkan pakai ini punya jadi nanti tunggu 8 perlapan baru diambil quest satunya punya nanti yang sebelahnya ini keubah pakenya punya untuk distansia tadi jadi kalau misalnya kalian juga bisa dicek baik-baik tentunya kadang-kadang ini bisa keubah gini Nah apalagi kalau di emulator pakainya pasti sering banget ininya terubat meriah nah itu jadi kalian bisa turunin dulu kalau misalnya tadi keubah meriah eh malah keubah menjadi kalau misalnya kalian mau ini pastiin di cek baik-baik tentunya di bagian sininya sering banget ubah mungkin bakal ketik aja baru ku jalanin lagi punya ini punya malapunyaku ngebak ini karena tadi nggak sengaja kepencet punya untuk bagian distansi jadi nggak bisa ketunjukin untuk bagian ininya sebenarnya jadi mungkin langsung aja di bagian freemasteringnya punya jadi kalian bisa langsung coba aja untuk double questnya jadi double PC sama aja kayak pembiasa cuma dia itu bakalan jadi dua gitu ya jadi langsung ambil pes yang sebelah sini kalau udah selesai nah ini baru pindah ke yang sebelahnya punya langsung aja di sini freemasternya udah ku jalanin supaya kalian bisa lihat punya ini freemaster sama aja ngetek-etek biasa kayak gini punya yang terlalu deket distance karena di emulator itu kalau misalnya udah sekali ke klik itu bakalan kayak ngebak gitu punya jadi nggak bagus jadi silahkan kalian bisa langsung coba sendiri aja punya untuk distansi kalau kesalahan jangan dirubah-rubah tapi kalau misalnya di emulator emang kalau udah ke klik ya kayak gitu punya jadi kalian bisa lihat nah ini malah jadi ngebak gitu punya jadi mungkin kurang lebih gitu aja kalian bisa langsung lihat aja diskase gaming kalau misalnya mau lihat yang lebih enak punya jadi kalau di emulator emang kelemahannya gini punya jadi bagian ininya punya bagian distansi itu jadi ngebak padahal disini udah normal gitu nah tapi disini bisa punya masternya masuk kalian bisa lihat di bagian atas ini jadi kurang lebih gitu aja sepertinya untuk video kali ini aku saranin sekalian jangan ubah-ubah distannya karena itu bakalan bikin ngebak-ngebak gitu punya jadi kurang lebih gitu aja untuk video kali ini terima kasih buat menengah yang udah nonton videonya buat menengah spesial videonya bisa di-like dan buat menengah spesial videonya bisa di dislike terus buat menengah masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau sedihan ke discord ada di deskripsi buat supportnya dan buat menengah belum subscribe silahkan subscribe dan langsung lonceng notifikasinya supaya jangan lupa terbaru dari channel spesial videonya thank you see next time bye bye